Kasus perceraian di Tanjung Cabung Barat setiap tahunnya semakin meningkat. Dari data pengadilan agama Tanjung Cabung Barat sedikitnya hingga Oktober 2017 ini ada 490 kasus perceraian dan sebanyak 263 kasus sudah terselesaikan. Jika ditata-ratakan ada sebanyak 40 kasus setiap bulannya. Hal ini meningkat dari tahun 2016 lalu yang berjumlah 87 kasus. Dari semua kasus, sidang perceraian tersebut didominasi usia rata-rata di bawah 30 tahun. Bahkan tidak ada satupun kasus yang berakhir mediasi. Semua berakhir dengan perceraian kedua belah pihak. Hubas Pengadilan Agama Tanjung Cabung Barat Darul mengatakan penyebab utama kasus perceraian yang cukup tinggi dimulai dari faktor ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan suami-istri, serta faktor media sosial dan perjudian. Namanya putusannya untuk kepentingan lain, itu ada 263, tapi ini perkara perceraian saja yang saya masukkan di sini datanya. Di sini ada data bahwa penyebab perceraian tertinggi, itu karena perselisian dan pertengkaran. Jadi apa namanya perselisian dan pertengkaran yang terjadi di masyarakat dengan sebab-sebab tertentu, ada miskomunikasi, ada perselingkuhan, ada karena perjudian, ada karena perjudian di sini ada judi karena sebab judi. Terima kasih telah menonton!